Sementara ini Mitra Kukar, Aswan pelatih Gress, Stefan Herson Ya ini dia kita lihat komposisi terbaru daripada Mitra Kukar Dimana Kevin, Oliveira dan juga Gustavo langsung diturunkan Kita lihat disini Jajang langsung diturunkan dengan Kevin Sementara Obrick, Bustomi menjadi jangkar di tengah Gustavo Dan Hamka Hamzah menjadi Kelsey dengan pelatih Gress di musim ini yang juga tampil sangat luar biasa khas hari tadi Ya, tim terbaik yang dimiliki oleh Sriwijaya Minus Maya Yedip Angkabian yang dirotasi dengan Septi Ahadi disini Kita lihat disini adalah komposisi yang memang masih seperti biasa mereka lakukan Dengan kekuatan di tengah Kita lihat Jusik Dan Ilaria, kick off bobo pertama Ya, kalau kita saksikan Mitra Sobola apa yang ada di lapangan Memang terlihat agak sedikit mirip kostum dari kedua tim Ya, warna yang agak sedikit berbeda-beda tipis Antara kedua tim agak sedikit Susah juga untuk membandingkan Seperti kali ini Selamat ke dalam Ponaria Staman Yang seperti terlahir kembali di musim ini Tampil begitu hebat dan juga tampil begitu menginspirasikan Sriwijaya FC Sehingga saat ini berada di posisi puncak kelasmen sementara Indonesia Super League Lim Junsik berikan bola kali ini kepada Septi Ahadi Pemain muda yang juga pernah tergabung di tim nasional U23 SEA Games Yang kali ini dipercaya bermain di sektor kiri Dan membuat Mahyadi Pangkabian harus berada di bangku cadangan Kita lihat Septi Ahadi mendapatkan kepercayaan dari pelatih kasar tadi Dan ini menjadi satu waktu yang harus dimanfaatkan dengan baik bagi Septi Ahadi Yang juga pernah membela tim Persita Tanggerang Kevin Oliveira Atau juga penyerang yang dimasukkan di putaran kedua menggantikan Marcus Ben Beban berat berada di pundak dari Kevin Oliveira Karena memang ekspektasi sangat tinggi dari masyarakat Tenggarong Untuk Kevin Oliveira yang dipercaya menggantikan Marcus Ben Betul sekali Rendra Dan kita harapkan memang dengan beban yang diberikan kepada dirinya Dia bisa menunjukkan kualitas terbaiknya Karena memang kita tahu juga dengan belanja yang tidak murah bagi tim Triakukar Dia diharapkan bisa menjadi satu ikon baru Bagi para atau juga bagi para pencinta Sebab bola dikukar tentunya Dia coach Kasar tadi yang terus memberikan satu warna yang berbeda Bagi tim Sriwijaya di musim ini Ya tampaknya memang hadirnya Kasar tadi sebagai pelatih utama dari Sriwijaya JFC sedikit melupakan kekangenan masyarakat Palembang terhadap Rahmat Darmawan Yang begitu fenomenal memberikan gelar juara Liga Indonesia dan juga Piala Indonesia bagi tim Sriwijaya FC Siar Raga Tusi duel tadi Kita lihat duel terhadap Jajang Mulyana Pemain muda yang juga sudah memberikan kontribusinya cukup banyak Sudah mencetak 8 gol saat ini Termasuk ketika ia mampu mencetak 4 gol berturut-turut dalam 4 pertandingan Mitra Kukar Ketika menghadapi Persis Samputra Samarinda Persija Jakarta Sriwijaya FC Dan juga Deltra Sido Arjo di putera pertama Gavin Olivera Duel in dengan Jimmy Coyne Dua pemain yang sama-sama baru penumput di puteraan kedua Indonesia Super League Dan satu belanja yang menurut saya cukup berhasil bagi tim Sriwijaya Dengan membeli Jimmy Coyne untuk di puteraan kedua Ini kata kita lihat memang kualitasnya memang sangat mumpuni Dan harus langsung mengistirahatkan 4 E3 pemain sekaligus Nova Arianto, Jeprianto dan juga kita tahu juga Bobi Satria Tentunya bukan satu hal yang menyenangkan bagi seorang pemain sepak bola tentunya Kita tahu memang Sri JLC dan juga Mitra Kukar adalah tim Dengan materi pemain utama dan pemain cadangan yang sama baiknya Partai ini memang jadi satu partai yang menarik karena memang ada sejumlah pemain yang juga sama-sama pernah berada dan juga membela timnya masing-masing di kubu Mitra Kukar Kita tahu memang ada nama Ishan Ali, lalu juga Ariks Yono dan Jajang Mulyana pernah memperkuat Sriwijaya FC Ya, sangat sulit sekali bagi Jajang untuk bisa melewati 2 pemain sekaligus karena penjagaannya yang begitu ketat Dan memang koordinasi ini pertahan Sriwijaya sejauh ini memang masih terjalan atau terjalan dengan begitu baik Kembali dengan begitu lugasnya diri gatus ya untuk melakukan clearance Firman Nutina kali ini memberikan bola Negalkan lapangan permainan Setelah ini di bawah Mistar Mitra Kukar tetap mempercayakan kepada Joyce Sorongan Walaupun masih ada nama Hendro Kartiko di bangku cadangan Kita lihatnya dia Joyce Sorongan salah satu penyaga gawang yang memiliki ciri khas selalu menggunakan celana panjang setiap kali penampilannya Lee Sang Min yang tetap dipertahankan di putaran kedua ini Tentara ini Ishan Ali Nemanjo Bridge Kembali kepada Ishan Ali Kevin Oliveira Kembali Nemanjo Bridge Berikan bola cukup baik kepada Ariks Yono Kali ini masuk dalam dera kotak penalti Uman keti yang jauh Luang mas dari Mitra Kukar Gagal dimanfaatkan tadi Bola yang terlalu deras untuk Kevin Oliveira Masih Lee Sang Min dikawalnya dengan Suparwi Ya sangat disayang tadi mas Maksud Arief untuk memberikan crossing ketiang jauh memang tidak ada satu pun pemain yang datang Dan memang kita lihat tadi pergerakan dari Kevin Meminta bola justru ketiang dekat bukan ketiang jauh Ini dia tadi kita bahas dengan mengkomunikasi masalah yang dibutuhkan bagi para pemain baru yang bergabung di musim kedua ini Atau di musim putaran kedua ini Jirega Tusi dan juga Jajah Mulyana yang selalu berlatih bersama musim lalu Disini JLC kali ini tampil sebagai lawan Tentunya bagi Sorong Jajah juga mendapatkan lawan-lawan yang sebanding Karena kita lihat kekuatan dari Sorong Tirega Tusi selalu memberikan tekanan kepada dirinya untuk setiap bergerak di daerah pertahanan serija ya Kapten Hamka Hamza kali ini yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan Partai Nostalgia Tinasional memang berada di malam hari ini Kita lihat Hamka Hamza bersiap-siap Tendangan keras Hamka Hamza Wow tipis di samping kanan dari gawang suruh JLC Ya cukup keras tenangan dari Hamka namun masih menyamping dari gawang Feri Rotin Sulu kita lihat disini Dengan ancang-ancang yang tidak terlalu jauh Kita lihat Ya memang sedikit sulit tadi sebenarnya pembela bola mengarah ke gawang Karena bola lebih dulu memantul Namun masih sayang bola mengarah keluar gawang dari Feri Gustav Bahokan tetap di jantung pertahanan bersama dengan Hamka Hamza Berhasil rebot oleh Seiji Kaneko Kali ini serangan dari Lee Sangmin Masih Lee Sangmin Berikan bola kali ini kepada Jajang Mulyana Masih Jajang Mulyana Mengutang atik dia Berikan bola kembali kepada Lee Sangmin Ahmad Busomi Melebar kepada pergerakan Nemanja Obrich Masih Nemanja Obrich Berusaha melewati Septia Hadi Hilton Morera membantu pertahanan Serangan cepat kali ini dibangun oleh Seiji Kaneko Nari Wasaman Duelnya dengan Ahmad Busomi True pass tadi Berhasil dipatahkan Ini akan kita lihat Duel antara dua pemain beda kiterasi yang sama-sama menjadi gelandang bertahan Cukup menarik tadi disini Serangan dari kedua tim Saling mengandalkan Serangan-serangan yang berikut cepat Serangan balik yang cepat dari penarik tadi Namun masih bisa dihalau Dan kita lihat memang Pertempuran di dari tengah Sangat menentukan bagi pertandingan ini Di mana memang Disitu kita lihat Obrich dan juga Busomi Saling berjibaku untuk menopang lini tengah Daripada mitra Yang juga di mana Sriwijaya Firman dan juga penarik di lini tengah Untuk bisa menopang Ini sangat seru sebenarnya Kita harus bilang bahwa ini pertandingan Punggawat Tim Nasional terpecah Terbagi dua Kita tahu di mitra Gokar Seperti yang tadi Anda katakan Ahmad Busomi dengan Arif Siono Bau-mum-bau Dan juga di kubu Sriwijaya Ada penarik Astaman Dan juga Firman Utina yang bau-mum-bau Dan dua-duanya adalah tipikal Gelandang bertahan, gelandang menyerang Iya Dan ini memang Barangan yang terbaik Yang dimiliki oleh Indonesia saat ini Kembali kita lihat Louis Sangmin Lagaran tadi Nah bebas Untuk Sriwijaya LZ Louis Sangmin Pemain yang sudah memperkuat Mitra Gokar Semenjak musim lalu Semenjak Mitra Gokar promosi Menuju Indonesia Super League Beradaan posisi offside Iya Tepat sekali Dan satu hal yang berat yang saya lihat bahwa Apapun atau dimanapun Oh Iya Memang tipis sekali Namun menurut pandangan saya memang masih dalam Posisi offside Kita melihat Coach Kasar tadi memang Walaupun bermain Sebagai tamu atau bertanding Selalu memberikan tekanan-tekanan pada lawan-lawannya Bermain Menyerang Dan tidak ada sedikit pun strategi Untuk melakukan pertahanan secara total Atau kita katakan juga Negatif football Mereka terus menyerang seperti ini kita lihat Menggunakan sayap-sayapnya Dan hal itulah yang membuat Persisambutra Samarinda mengalami kesulitan Dan akhirnya harus menyerah dari Sri JFC dalam laga terakhir Iya Tepat sekali Tia Riga Tusi kali ini Duel kembali Tia Riga Tusi dengan Cacang Mulyana Kalina Leponari Osaman Mencip bola dia Maksudnya tadi kepada Hilton Moreira Dan juga Kate Campbell Gams Kembali Hilton Moreira Masih ada Hamka Hamzah Gustav Bahauken Sangat baik aksi dari Arif Siono Tapi kembali ada palang pintu terakhir Jimmy Coyne Bagi Sri JFC Satu intercept yang cukup baik dari Jimmy Coyne tadi Kita lihat memang Reading the game-nya sangat baik Membaca situasi permainan Terima kasih telah menonton! Tidakas cender Klei-lekkaro Tidakas cender nostre Dikati k 이름 Seiji Kaneko Berada di posisi back kanan Dari Mitra Kukar Nemanjo Bridge kali ini Masih Nemanjo Bridge Pelanggaran Terhadap Nemanjo Bridge oleh Penario Asaman Nemanjo Bridge juga mencetak gol Ketika Mitra Kukar Pentaklukan Persiran Bahasa 4 dengan skor 2-1 Ketika itu mencetak gol melalui Titik penalti Ternyata di musim ini Bridge sudah mencetak 6 golnya Dan 3 di antara dalam melalui titik penalti Ahmad Bustomi Ada Kevin Oliveira Ada Hamka Hamzah di dalam kotak penalti Kita lihat kali ini Ahmad Bustomi memberikan sebuah true pass Ya sebenarnya maksudnya sangat baik dari Ahmad Bustomi Namun memang tidak ada satu pemain yang mengerti Untuk memotong kumpannya tadi Kembali Ahmad Bustomi Le Sangmin Le Sangmin Memanjo Bridge Masih Le Sangmin Kawal dia Lim Jun Sik Berhasil direbut bola tadi oleh Septia Hadi Dan kelihatan Gustav Balken Belakang kepada Joy Sorongan Bermain cukup tenang pada pemain dari Mitra Kukar Ahmad Bustomi kembali Dorong kepada Seiji Kaneko True pass True pass diberikan terus kepada Kevin Oliveira Ya memang belum kita lihat bagaimana bentuk permainan daripada Kevin Yang memang Sejauh ini belum mendapatkan porsi permainannya Dan kumpan-kumpan yang memanjakan Namun tidak begitu dengan Gustavo yang memang Sudah banyak untuk melakukan Atau memotong Kumpan-kumpan di daerah pertahanan Usaha dari Ponario Lakukan syuting dari luar kotak senalti Masih terlalu tinggi Kumpan ke dalam kali ini sudah dilakukan Membangun serangan kembali tim Sri JFC Firman Utina gagal menemuti Gustav Balken Memang Joe Obrich Terus menerus mencoba memberikan umpan-umpan Terubosan kepada Kevin Oliveira Ya sudah berkali-kali kita lihat Usaha yang dilakukan dari para pemain gelandang Ataupun juga dari pemain bawah Dari Mitra Kukar melakukan passing true pass Atau juga long pass langsung ke gawang Atau ke arah gawang Yang memang diharapkan Chevin bisa mendapat atau meraih bola Namun memang masih begitu jauh Masih begitu tidak akurat Sehingga memang sangat sulit Bagi Kevin untuk bisa mendapatkan bola-bola Yang mungkin bisa memanjakan dirinya Kembali umpan panjang kali ini Dari Sri JFC Mencari pergerakan Kate Kayamba Gums Gums memang mendapatkan tugas khusus Untuk bisa kembali mencetak gol Karena memang Kate Kayamba Gums Sudah absen mencetak gol Dalam tiga laga terakhir Sri JFC Karena dia juga tidak bisa tampil Dalam beberapa laga terakhirnya Karena jumlah golenya saat ini Hanya terpaksa satu gol Dari Bapang Pamungkas Ya sayang sekali kita lihat di sini Footwork Dari Lissangming yang berusaha untuk melewati Supardi Bola tidak begitu maksimal Dan ini dia Kita lihat Stefan Harsson Parti dari Sweden Yang terus memberikan Komando dari pinggir lapangan Dan satu memandangan yang sedikit baru Yang kita lihat Di mana seorang coach menggunakan dasi di pinggir lapangan Mungkin kita mengharapkan Semua pelatih menggunakan hal seperti ini Ya bisa menjadi tren tentunya Apa yang dilakukan oleh Stefan Harsson Dan kita juga berharap Industri sepak bola yang sudah dibangun di Indonesia ini Juga bisa mendapatkan tempat Dan juga membuat para pemain Para pelatih Para official Juga bisa menghargai penampilannya Apabila berada di lapangan Mendampingi timnya Atau juga bermain dok timnya Betul sekali Dengan tidak menggunakan pakaian yang seadanya Karena kita sudah tahu Saat ini semua pemain Official dan juga menerima tim Sudah menjadi sorotan Dari semua pihak Kebali Lim Junsik Arief Syono Masih Lim Junsik yang menguasai bola Kali ini bagi Sriwi JLC Berikan kepada Firman Utina Masih Firman Utina Dorong kali ini cukup baik kepada Kit Kaya Atau juga Hilton Morira Peluang didapatkan Septyahadi Masih Hilton Morira Penggaraan lakukan Hilton Morira Terhadap Seiji Kaneko Ya kita lihat disini ada protes dari Hilton Morira Menanggap dirinya tidak melakukan pelanggaran Ya Memang kita lihat ini bola 50-50 Dan memang Menurut saya memang Bukan merupakan pelanggaran Atau mungkin ada indikasi ini Bagaimana tadi kaki dari Hilton yang sedikit Mengenai bagian badan Dari Kaneko Ya Hilton Dia anggap Puas ilanggaran terhadap Arief Dari belakang Ini dia peluang bola-bola mati Juga yang harus dimanfaatkan Pada kebutuhan rumah Kalau melihat dari gaya permainan Kedua tim sebenarnya Memiliki gaya permainan mirip ya Betul Kita lihat disini memang Kedua tim memiliki Tipikal para pemain yang hampir sama Dari sayap Gelandang Walaupun juga pemain belakang Ini yang membuat pertandingan Semakin menarik Dengan permainan terbuka Yang dipertontonkan dari kedua tim Uli Sangmin Lagi-lagi bola-bola Mati yang coba dipermainkan oleh Mitra Kukar Tidak bisa berjalan dengan sempurna Kita lihat bagaimana Uli Sangmin Tetap mendapatkan kepercayaan Walaupun sudah berganti-ganti pelatih Di Mitra Kukar Supardi Tinggalkan lapangan permainan Racing cukup ketat Dilakukan oleh Uli Sangmin Emre Dwan Ponario Astaman Balik kepada Septia Hadi Pemain yang juga bisa Dinepatkan sebagai Back tengah Hilton Morera Tidak memberikan kesempatan sedikitpun Seiji Kaneko Kepada Hilton Morera Ya memang satu usaha Untuk membuat para pemain Menyerang Daripada Sudu Jaya Untuk tidak berbalik badan Menghadap ke gawang Dari Joy Sorongan Memang diharapkan Supaya pemain Dari para pemain Sudu Jaya Tidak begitu gampang Untuk bisa memilih celah Untuk memberikan Passing Ataupun juga Melakukan aksi individu Sudu Jaya LC Terakhir kali Menerita kekalahan Adalah dari Juara bertahan Persipura Jayapura Semenjak itu Sudu Jaya LC Tidak terkalahkan Dalam beberapa partai Termasuk partai tandang Dimana mereka Mampu menahan imbang Dua tim Sumatera lainnya PSAP dan juga PSMS Medan Dalam partai tandang Dan juga menaklukkan Tim Delta Sidoarjo Dan Persisamputra Samarinda Sedangkan Mitra Kukar Dalam beberapa partai terakhir Mengalami Kekalahan Termasuk mereka Menyerah dari Persiram Raja Ampat Dan juga Persidafon Davonsoro Dan juga Mampu meraih kemenangan Dalam laga terakhirnya Menghadapi persiram Raja Ampat Dalam partai kandang Hal itulah yang membuat Mitra Kukar saat ini Keluar dari deretan Lima besar Dan hanya berada Di peringkat tujuh Kelasmen sementara Dengan poin 30 Ya kita disini Bagaimana Firman Dan juga Ponario Memainkan ritme Di sektor tengah Mereka memperlambat Permainan Mempercepat Dan kadangkala Juga mereka Melakukan Atau melalui Defense Masuk ke Dada pertanian sendiri Ini kita lihat Begitu sulit Para main Mitra Kukar Untuk bisa menembus Dada pertanian Karena kita lihat Hampir seluruh pemain Gelandang Mereka melakukan Defense yang begitu baik Kolektivitas yang memang Sangat terjaga Dan sangat terjaga Begitu rapi Bagi Mitra Kukar sendiri kita belum melihat Bagaimana pergerakan sektor tengah Ini manja obrik Yang juga sering memberikan Indikasi berbahaya Kepada para lawannya Namun masih belum Begitu banyak Nampak terlihat Gitu pun juga dengan Kevin Oliveira Kalau kita membandingkan Antara Kevin Oliveira Dengan Marcus Ben Setidaknya Kevin Oliveira Ini lebih rajin bergerak Membuka ruang Dan juga menjemput bola Ya melihat Kondisi barangnya juga Yang tidak sebesar Dari Marcus Ben Kita melihat Memang lebih fleksibel Dan lebih Nyaman untuk melakukan Pergerakan Membuka ruang gerak Ke kiri dan ke kanan Memang sangat berbeda Juga berbeda karakter Yang dimana memang Marcus Ben lebih memilih Menerima upan-upan Bola-bola pas Kepala dirinya Dan juga mengadakan Bola udara Betul Arus Yono kali ini Memang jawabrik Ini jawabrik Yang Yang belum begitu terlihat Penampilannya Amat busa Bola-bola Kepala ini Jajah Mulyana Memindahkan bola Kepala ini Pada pergerakan Arif Siono Kita lihat Pergerakan Mitra Kukar Arif Siono Duel dengan Septyah Adi Dan lagi-lagi Kita lihat Begitu kuatnya Jemim Koyn Kita lihat Bagaimana pergerakan Dari Arif Yang sudah terbaca Oleh Jemim Koyn Dimana memang Arif berhasil Untuk melewati Septyah Adi Tapi bukan Bagi Jemim Koyn Yang begitu pintar Untuk bisa Ya sebenarnya Memang kita melihat Disini ada gerakan kaki Dari Jemim Koyn Yang mengenai bola Dan memang Sepantasnya Memang harusnya Sepak pojok Bagi mitra Kukar Namun terlepas Dari Turendra Kita lihat bagaimana Cara membaca Permainan Dari Jemim Koyn Yang begitu baik Untuk bisa melakukan Cover Di saat Temannya sudah terlewat Sejukkan Eko Berikan lembaran Kepada Arif Siono Terus bagaimana Jemim Koyn Lakukan pressing Isan Ali Li Sangmin Septyah Adi Lembaran ke dalam Masih untuk Mitra Kukar Seiji Kaneko Siap-siap Kali ini Berikan tadi Kepada Jajang Mulyana Hilton Morera Masih datang Kali ini Tekanan dari Mitra Kukar Gustav Bahaken Ya Cukup tenang Sekali kita ada disini Bagaimana Gustav Memotong bola tadi Berikan kepada Li Sangmin Li Sangmin Umpan cukup baik Kalian Li Sangmin Dan penguang Masih dapatkan Arif Siono Dan Jajang Mulyana Seakan tidak menyangka Kalau bola bisa Didapati oleh dirinya Ya Tapi sebelum tadi Bola mengenai Arif Sudah ada Fluid terdengar Dari Wasid Yang menyatakan Telah terjadi Satu pelanggaran disana Ini lihat dari Crossing terbaik Yang dimiliki oleh Mitra Kukar Ya Oh Seperti mengenai Tangan Memang Sedikit terkejut Tadi Arif Tidak menyangka Bola terlepas Dan mengenai tangannya Ini Ya Handball Dari Arif Siono Dengan tangan Yang sedang aktif Dan kita lihat Reaksi dari Steven Harsen Pelatih Asal Swedia Yang kali ini Menangani tim Mitra Kukar Embridge One Jual antara Embridge One Dan juga Lisang Min Sama-sama Berperan sebagai Pemain sayap Ya Permainan cepat Seperti Rendra Dan juga Ditunjang Lapangan yang Begitu Nyaman terlihat Rendra Saya pikir Ini memang Suatu Penyamanan Sendiri Untuk menonton Untuk menyaksikannya Ya Ditambah dengan Pencahayaan Yang cukup baik Betul Ini juga Memberikan kenyamanan Bagi para penonton Yang menyaksikan Di stadion Ataupun juga Di rumah Ya Kartu kuning pertama Dikeluarkan oleh Wasid Soeharto Kali ini Diberikan kepada Kate Kayemba Gams Ya Memang seperti Tidak tersengaja Memang Kate Kayemba Gams Sehingga harus Menapatkan kartu kuning Yang pertama Hamka Hamza Pemain bertahan Yang juga Sangat Baik Dalam mencetak gol Di musim ini Sudah mencetak Tiga gol Tapi juga Sudah melakukan Gol bunuh diri Sebanyak satu kali Terima kasih hai 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 Oh satu usaha yang cukup baik darah dari limjim sik dan melengkung yang masih di atas gawang dari jessorongan ini dia Hai iya tipis sekali di atas gawang dari jessorongan Hai di Jusila pemain yang cukup boleh dibilang adalah seperti pemain siluman sangat-sangat tidak pernah terlihat perannya tapi dialah pemain yang pertama mengutuh rebut bola dari lawan dengan kemampuan fisik juga yang sangat mumpuni kita melihat limjim sih menjadikan kartu truff bagi timnya tidak tergantikan tentunya perannya dua kartu kuning telah dikeluarkan saat ini kartu kuning kedua diberikan kepada Seiji Kaneko yang menggunting pergerakan dari Hilton Morera hai 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 dan bebas Firman Nutina kepada Jamie Coyne beradaan posisi offside Hai ya gaya permainan dari aja mekoin ini memang mengingatkan kita terhadap gaya permainan Mio Dadi ketika masih membela Persibua balikpapan ya begitu kuat begitu tenang dan juga memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik hai 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 diasaman Lim Junsik move bukan pelanggaran Lee Sangmin duel tadi dua pemain asal korea Lee Sangmin dan juga Lim Junsik Hai diarika Tusi ya tampak bola akan dibuang ada seorang pemain yang masih mengalami masalah Seiji Kaneko kita lihat duel Seiji Kaneko Lim Junsik dan juga Lee Sangmin tiga pemain Asia Timur yang mencoba peruntungannya berlagak di Indonesia pelatih khas harta di masih mendapatkan perawatan Seiji Kaneko kembali permainan dilanjutkan dukungan dari masyarakat Tenggarong untuk Mitra Kutai Kartanegara tim promosi yang menjelma menjadi raksasa dengan budget berlimpah yang seakan-akan tidak pernah habis untuk mendatangkan pemain-pemain kelas tim nasional Indonesia Hai balik Jimmy Coyn Lim Junsik Ponario Astaman Kate Kemba Gams berikan bola kali ini mencari pergerakan Supardi masih Ponario Astaman Kate Kemba Gams trupas pada Embry Dwan sudah berada di posisi offside ya lagi-lagi terlihat di sini bagaimana AW2 Samsuri mengangkat bendera ya tepat sekali keputusannya sangat tepat bahwa memang offside terjadi bagi diri Supardi ya sejauh ini kita lihat renderan memang ball position lebih banyak dimiliki oleh istri JFC permainan satu dua sentuhannya cukup baik dan ini kesempatan bagi Mitra Kukar ini Majo Bridge oh Emry Dwan kembali kepada Ponario Astaman ya kita lihat tampaknya hujan juga sudah mulai mengguyur lapangan dari stadion Aji Imbu Tenggarong ini tapi dengan kualitas yang memang dimiliki oleh stadion Aji Imbu Tenggarong ini hujan tidak akan terlalu bermasalah bagi permainan di lapangan ya 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 sedikit menurun tembok permainan di 15 menit terakhir babok pertama Super Big Base Indonesia Super League antara saya memintaku Karmahar Bistri Wijaya Aksi emang aja obrik kali ini ya untuk kesian kali kita disini obrik salah memberikan pasing kewadalkannya dan juga salah komunikasi sementara itu emang kedua tim masih sangat sulit untuk membongkar darah pertahanan dari kedua tim masing-masing ini hampir tidak ada kesalahan dari barisan berturung dari kedua tim sepanjang pertandingan bawah pertama ini oh sedikit terlambat wasit memberikan pelanggaran oh memang lebih terlihat seperti diving kita lihat disini gerakan dari obrik seperti inilah mungkin peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan di saat memang kedua tim sangat sulit untuk membongkar daerah pertahanannya bola-bola mati sepertinya memang seharusnya lebih sering dimanfaatkan untuk bisa memberikan kontribusi berbaik kepada gawang masing-masing lawan ditambah juga memang kondisi lapangan yang sudah mulai licin begitu pula dengan bola yang juga sudah basah sepertinya akan lebih sedikit menyulitkan bintang kegawang Ahmad Bustomi kali ini dan kita lihat oh ya pelanggaran lagu oleh Arif Siono refleks nasibat tidak sengaja bagi Arif kita lihat disini ada komunikasi apakah Arif akan diberikan pelanggaran dengan kartu kuning ya kartu kuning diberikan oleh wasit-kartu terhadap Arif Siono karena memang pelanggaran terjadi di kotak yang memang bagaimana keeper mendapatkan proteksi yang sangat tinggi kita lihat dalam kondisi juga sudah menguasai bola Literally Rotin Sulus Arif Siono mantan pemain SRIUJLC Kali ini harus ke Bali menghadapi mantan tim ya Hilton Morera Pelanggaran Harus berhati-hati Dan melakukan pelanggaran Dalam waktu sangat berdekatan Emosi yang harus dijaga Karena memang melihat ketatnya pertandingan ini Memaksa Para pemain untuk bisa Lebih tenang Dalam kondisi yang sangat ketat seperti ini Memang kesalahan sedikit saja akan fatal akibatnya Iya, tepat sekali Rendra Dan yang mantepnya juga tidak diharapkan bahwa Karena kehilangan Persentrasi akhirnya menyebabkan Timnya kalah Sekarang seperti sulit kedua tim untuk mencari kesalahan Para pemain belakang Yang bisa dimanfaatkan Gustav Bahal Ken Cukup kokoh di badisan pertahanan Mungkin hampir sama Rendra Bagaimana Yang dilakukan oleh Kate Kambay juga dengan Kevin Oliveira Kate Kambay dan juga Kevin Belum mendapatkan porsi pemain yang cukup banyak Di bawah pertama ini Hanya seperti banyak berlari-lari Dan belum mendapatkan bola yang memang bisa dimanfaatkan Untuk menciptakan gol Kita lihat bagaimana Gustav Bahal Ken tadi Memotong bola Dia main Jauh Bridge Arief Siono Masih Arief Siono kali ini Mencoba mendrive Masih ada Tia Riga Tusi Sangat sulit kita lihat disini pergerakan dari Arief dan juga tadi O'Bridge yang kita lihat Di saat mereka mendapatkan atau Melakukan dribbling Meminta pergerakan dari rekan-rekan Namun tidak ada Sehingga akhirnya juga Arief melakukan dribbling sendiri yang harus dipotong begitu banyaknya pemain dari Surija Minim pergerakan Peluang akan didapatkan kita lihat sebuah tendangan Lagi-lagi kita lihat bagaimana recovery pertahanan yang sangat baik dari Mitra Kukar Tendangan keras Kate Kebegams Berhasil diselamatkan melalui sliding penyelamatan tadi Satu tackling yang sangat berarti Kita lihat disini Blocking tackling Tendangan koneko Cukup baik Namun sebelumnya kita lihat Emang ada seperti ada pelanggaran Kita lihat disana ada pemain tank terjatuh Sepertinya Isnan Ali Namun tidak terlihat oleh wasit Ya Isnan Ali masih meringis kesakitan Dari Isnan Ali Yang sempat merasakan segala galanya bersama Surija LC Baik menjadi juara Liga Indonesia Ataupun juga Piala Indonesia sebanyak tiga kali Gustav Bahokin Memain grass yang mengatakan peran dari Pierre Niangka Di jantung pertahanan Mitra Kukar Isnan Ali sudah mulai Harus ditandu keluar lapangan Yang kita lihat disini gerakan Oh terkena sikut dari Kayam Begams Ya Tidak terlihat oleh wasit Dan tentunya dengan jarak yang begitu dekat dari AW2 Samsuri Lalu saya memberikan Aba-aba dengan Mengayunkan benderanya Awil melihat ada yang terjadi Pelanggaran disitu Oh Tentulah dari Embry Duan tadi masih berada di atas Mistar Dari Joy Sorongan Party kita lihat Selamat menikmati Depan ke dalam Istan Ali Li Sangmin Neman Joe Bridge Masih Neman Joe Bridge Meminta rakan-rakan yang meminta bola Semuanya Gustav Bahokin Maju memberikan bola kepada Kevin Oliveira Ya satu keputusan yang sangat tepat Dari Ferry untuk memotong bola tadi Sementara terjadi kecewaan dari Kevin tadi Karena bola yang terpotong oleh Ferry Isnan Ali Jajang Muliana Kembali kepada Isnan Ali Li Sangmin Sangat sulit menembus Sepertiga lapangan dari kedua tim Tendangan percobaan Li Sangmin Positif walaupun belum menemui sasaran Tapi Kondisi seperti inilah yang harus dilakukan oleh Para pemain tim Sriwijaya LC Atau juga Mitra Kuartum Menerobos pertahanan Ya memang satu usaha yang sangat baik Dari Li tadi Namun tenangannya belum begitu maksimal Dan saya sedikit setuju Render memang harus lebih banyak Melakukan tenang-tenang dari dua kotak final Mengingat kondisi memang Sangat sulit untuk bisa menjangkau Paling Bahkan mendekati kotak final Sangat sulit Boleh juga sangat baik kepada KTM Agam Sekali ini peluang KTM Agam Oh Lagi-lagi masih ada Hamka Hamza Tackling yang sangat berarti sekali Dan sangat baik dari Hamka tadi Walaupun memang membuat KTM Agam harus terjatuh Ya ada protes Ya protes dari KTM Agam serhadap Hamka Hamza Kita lihat Ya dalam sudut yang berbeda kita lihat Oh Ya memang sedikit keras Namun memang indikasi untuk menjangkau bola Ini mungkin salah satu alasan dari Suwarta Tidak memberikan pelanggaran Bagi KTM Agam Tidak memberikan pelanggaran Separti Emery Duan Kembali Separti Firman Nutina Firman Nutina Ya satu permainan yang sangat baik dari Suwajaya Dimana mereka memainkan bola-bola pendek Dan kita lihat Di akhir satu syuting yang sangat berarti Dari Firman Namun sayang sekali tindakannya masih mengarah kepelukan dari Jaya Sorongan Cukup keras Septya Hadi Cukup baik kita penampilan dari Serti Hadi Kalau tidak bisa menjadi pelapis Mahi Hadi Yang dirotasi di pertandingan hari ini Itulah memang keuntungan dari Para pelatih memiliki kualitas pemain cadangan Yang hampir sama dengan pemain inti Karena memang di saat pemain cadangan Diberikan kesempatan turun Tidak merubah performa permainan dari timnya Lagi-lagi penyelamatan dari Gustav Bahokin Berbahaya sekali tadi And Ridwan Masih tergeletak Menit terakhir di Waktu normal Mitra Kukan menghadapi Sri JFC Masih imbang 0-0 Di Stadion Aji Imbu Tenggarong Putai Karta Negara Di pertemuan pertama Para pemain yang mencetak gol Dari Sriwijaya FC Adalah Emridwan yang tergeletak tadi Dengan dua golnya Dan juga ada Terima kasih telah mencetak gol Yang mencetak gol melalui titik penalti Dan juga Marcus Ben dan Jajang Mulyana Latih kasar tadi Satu menit Taman waktu Di babak pertama Jimmy Coyne Dan kali ini bola di konser Arif Shiono Berikan bola kepada Neman Joobridge Masih Neman Joobridge Umpan kembali kepada Lee Sangmin Handball dari Lee Sangmin Ya tempat sekali Kita lihat sini Pelanggaran handball Sebenarnya tidak Apabila Lee sedikit cerdik Mau kan heading ke belakang Karena tadi Udah ada pergerakan Dari Jajang tadi Taman ke dalam Jajang tadi Jajang tadi Peluang didapatkan Kevin Oliver Skor pertandingan adalah Imbak 0-0 Andra Mitra Kukar Menghadapi Sriwijaya FC Dalam Super Big Mass Indonesia Super League Di Stadion Aji Imbu Tenggarong Kutai Kartanegara Dan kita akan kembali lagi Selamat pesan-pesan Berikut ini Terima kasih telah menonton